. Warga sipil bernama Boki Ugipa tewas ditembak anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. KKB menembak Boki Ugipa dengan dalih korban dicurigai sebagai mata-mata aparat di Intan Jaya. KKB mencurigai yang bersangkutan sebagai mata-matanya TNI dan Polri, kata Kapolres Intgan Jaya KBP Afrizal Asri, Kamis, 16 Mei 2024. Afrizal tidak memerinci identitas Boki. Namun pihaknya masih menyelidiki penyebab jasad Boki ditemukan tanpa mengenakan busana. Kalau itu, kami belum dapat informasi kenapa telanjang. Ia masih kami dalam nimodus pembunuhannya, bebernya. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan insiden ini baru diketahui pada selasa 14 Mei. Kasus tersebut diketahui setelah seorang warga melapor ke aparat kepolisian di kampung Pogapa. Menerima informasi tersebut, anggota Polres Intan Jaya menghubungi tim mediasi yang berada di kantor klasis Pogapa guna mencari informasi terkait kejadian tersebut, ujar Kombes Beni, Kamis, 16 Mei. Setelah ditelusuri aparat, kata Beni, korban Boki Ugipa ditembak oleh OPM di sekitar kaki Bukit Kualagi. Penembakan itu terjadi pada Rabu 1 Mei sekitar pukul 19.30. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!